Minko Morfes Lohut Binsar Panjaitan mengucapkan terima kasih kepada Petor F. Gunta yang sudah membuatkan buku yang unik pada peluncuran buku yang berjudul Lohut Binsar Panjaitan. Dalam buku tersebut menceritakan perjualan seorang anak supir Lohut Panjaitan yang berpendidikan hingga bisa menjadi seorang menteri. Bahkan sempat memulai pertualangannya di dunia militer. Lewat akademi militer atau amir lalu dia masuk divisi RPKAD. Resimen para komando angkatan darat. Simak video selanjutnya. Memang betul yang takut, tapi ceritanya mungkin biar lebih lengkap. Ayatnya itu seorang ngalek nanti dalam perang keperdekaan. Terus kemudian rasionalisasi, dia jadi belku. Nah, terus dia merasa enggak terima kalau saya jadi dirasionalisasi, jadi turun pangkat saya. Akhirnya dia jadi supir mobil si Bol Guadili tahun 1949-1950. Terus dia lari, kerja di urusan minyak di Pakan Baru di Rubai. Saya kalau cerita publik, ya karyawan saya cerita hanya supirnya saja, tapi saya enggak cerita pastor supir. Tapi saya ini memang pinter banget. Pinter sekali. Dan dia hanya ambil SMA atau didaktif, SMA di persamaan itu. Dan persamaan, kemudian tahun 1956 di Caltex, dia kerja di Caltex, dia lulus semua, lulus SMA-nya udah lulus, kemudian lulus bahasa Inggris, dia lulus test juga. Jadi orang pertama Indonesia yang masuk ke Cornell University. Jadi I pilih juga, Bapak umat, jadi kayak rahmat ini MIT, kayak gitu. Tapi orang pertama Indonesia yang masuk di Cornell University, engineer, dan kemudian hari dia masuk lagi di Columbia University. Jadi itu ayah saya. Ibu saya itu tidak lulus SR. SR itu S3 apa ya? Karena dia tidak lulus. Tapi saya ingin di buku saya itu. Belajar hebat. Dan mau anaknya hebat. Mereka kami itu tiap hari-hari saya kerja di Caltex itu dari pegawai rendahan, terus sampai kepada pegawai tinggi di Caltex. Dan dia mau saya harus pergi. Itu pesannya. Pokoknya kamu harus pergi. Padahal ada satu peristiwa yang buat saya, saya enggak mau kemana-mana kecuali RPKD. Saya tidak mau saya kenal akademik ter. Karena RPKD mendalui pakan baru, mengambil simpang tiga, kemudian mereka ke Mumbai, di country court-nya Mumbai itu. Waktu itu setengah hampir malam, hampir sejak-jak itu, saya datang lihat mereka dan dimana orang. Jadi hanya satu proton RPKD menembus simpang tiga, menembus pakan baru, dan seterusnya. Terus itu saya berlahir, saya harus jadi tentara. Harus jadi RPKD. Dan dalam perjalanan hidup saya, sampai kemudian sekarang saya nakal, ya saya suka berpikir, akhirnya ayat saya yang pikir, ini anak saya nanti enggak bisa jadi PTB. Jadi harus jadi inginir. Terus, harus bisa seperti saya, kira-kira begitu. Saya dikirim kembang pulang sekolah, supaya dekat dengan PTB. Tau-tau justru situ saya masuk mendaftar kakak-kakakak di PTB. Saya dapat PTB, tapi saya juga mendapat asmi dan asmi lebih dulu, ya saya masuk ke sana. Sehingga saat ketika saya bilang, berapa gaji mu? Bagi seorang pepira, saya bilang, ya 4.000, 5.000, gaji sukur saya lebih tinggi dari gaji kamu. Tapi ya itu yang menantai mendorong saya, sama untuk ratakan bahwa, ya hidup ini kita enggak tahu, ini setiap banyak. Terima kasih. Terima kasih.